Perempuan-perempuan di Iran kompak melepas hijabnya dan terjadi... ...dan serba digital. Disebut juga generasi Z, merupakan generasi yang lahir di mana teknologi informasi... ...dan juga teknologi digital sudah ada dan mulai berkembang. Tidak heran jika generasi tersebut sangat bergantung dengan pemanfaatan teknologi saat ini. Berkembangnya teknologi digital saat ini, disamping membawa dampak positif... ...dan mempermudah aktivitas manusia, juga membawa dampak buruk bagi sebagian orang. Krisis moral yang terjadi pada generasi sekarang atau kids zaman now disebabkan oleh banyak faktor... ...salah satunya, dampak negatif penggunaan internet bagi anak-anak tanpa pengawasan orang tua. Aktivitas belajar misalnya, yang sebelumnya dilakukan secara luring di kelas kini... ...menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan media digital. Sumber pembelajaran sebagian besar mengandalkan internet. Sedangkan di sisi lain, meskipun internet menyajikan informasi yang dibutuhkan... ...kadang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk menyajikan konten-konten yang kurang bermanfaat. Konten yang kurang bermanfaat tersebut dapat berdampak buruk. Bagi pembaca atau penontonnya, jika penggunanya tidak dapat memilah dan memilih informasi yang disajikan... ...lebih lagi jika penggunanya adalah anak-anak, di mana di usia tersebut, seorang anak sedang dalam fase pencarian jati diri dan menyerap semua informasi yang didapatkan. Hal ini tentu sangat berbahaya dan bisa saja akan mempengaruhi psikologi seorang anak jika tidak dalam pengawasan yang tepat. Krisis akhlak yang dialami anak-anak dan remaja memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Baik internal ataupun eksternal. Dari sisi eksternal sebagian berpendapat jika penggunaan media dan teknologi yang kurang tepat pada anak merupakan hal utama yang menyebabkan krisis moral tersebut. Dan di sisi internalnya adalah, akhlak buruk yang dimiliki seorang anak bisa juga disebakan karena akhlak buruk yang dimiliki oleh orang tuanya. Di samping perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Banyak contohnya sekarang, di media-media sosial banyak kelakuan-kelakuan anak-anak dan remaja yang menyimpang dari ajaran agama Islam itu sendiri. Mereka beranggapan, apa yang dilakukan mereka hebat, agama sebagai candaan. Dan banyak lagi konten-konten yang tidak mendidik dan menjerumuskan manusia dan berdampak kepada krisis moral itu sendiri. Sebenarnya, setiap anak dilahirkan di dunia dalam keadaan suci, tinggal bagaimana orang tua tersebut mendidiknya. Jika menginginkan seorang anak yang baik, maka sebagai orang tua harus mendidik dan mencontohkan perbuatan yang baik pula. Yang baik tersebut tidak hanya dilakukan ketika sudah menjadi orang tua. Namun jauh sebelum itu, ketika hendak merencanakan pernikahan, seseorang juga harus dalam keadaan baik dan dalam mencari ridho Allah. Demikian halnya ketika sudah menikah. Apapun anak yang akan diberikan juga harus diterima dengan ikhlas. Karena tidak jarang orang tua yang mengingkari jenis kelamin anak yang sudah diberikan oleh Allah. Misalnya saja seorang ayah yang menghendaki anak laki-laki ketika sudah mengetahui. Istrinya hamil anak perempuan, setiap saat mengomel dan menceritakan bahwa dirinya menginginkan anak laki-laki. Maka atas izin Allah masuklah sifat laki-laki tersebut ke anak perempuan yang dikandung istrinya. Jika sudah mengetahui seperti itu, jangan sampai menyalahkan Allah. Hal tersebut juga bisa disebabkan atas peringatan Allah kepada seorang ayah. Tatkala dirinya tidak menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Atau ayahnya malah tidak bisa menjadi imam dalam keluarga. Sehingga semua diserahkan kepada ibunya. Akhirnya anaknya laki-laki. Tetapi karena ayahnya tidak bisa menjadi imam, masuklah makhluk tertentu dengan jiwa perempuan. Sehingga anaknya tersebut menjadi laki-laki tubuhnya tetapi jiwa dan hatinya perempuan. Orang tua memegang kiprah yang penting dalam mendidik dan mengarahkan anak mencapai harapan dan keinginannya. Untuk itu menanamkan pendidikan abjad harus terus dilakukan dengan memperlihatkan pemahaman kepada anak akan nilai-nilai moral. Yang sesuai dengan budaya bangsa ibarat sifat religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, cinta tanah air, peduli terhadap lingkungan, sosial, dan tanggung jawab. Untuk itu komunikasi yang baik harus bisa terjalin. Selain itu pengawasan orang tua harus selalu dilakukan namun jangan hingga menciptakan anak merasa kehilangan privasi mereka. Pengawasan artinya memperhatikan dan menganalisis tingkah laku anak. Maka kiprah orang tua yaitu mengingatkan dan mengarahkan anak sebelum terlambat. Selain itu memperhatikan lingkungan pergaulan anak sangat penting menjadi perhatian orang tua, lantaran tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pemilihan. Teman bergaul yang tepat, hal yang paling dasar dan penting ialah memperlihatkan pemahaman agama untuk meningkatkan kepercayaan dan ketakwaan anak. Dalam aspek pendidikan, sekolah menjadi media dan sarana pendidikan yang sangat penting sehabis kiprah didikan orang tua. Sekolah menjadi daerah memperluas wawasan dan pengetahuan dalam kehidupan sosial. Untuk itu kiprah pendidik sangat penting dalam memperlihatkan pemahaman kepada murid. Perihal pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Selain itu menerapkan pendidikan abjad juga bisa dilakukan melalui sistem pendidikan. Terpadu di dalam kelas pada setiap mata pelajaran yang diajarkan. Artinya proses mencar ilmu mengajar tidak hanya dilakukan melalui satu arah sebatas guru kepada murid. Tetapi proses mencar ilmu yang turut serta melibatkan murid dalam menuntaskan. Masalah, dengan kata lain terjadi interaksi dua arah yang saling mempengaruhi antara murid dan guru. Hal ini bertujuan biar penerima didik bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Penerapan kurikulum terpadu, mengajak penerima didik untuk ikut serta memahami model pendidikan yang baik dan diajak untuk bertindak langsung. Kemudian dalam aspek regulasi pemerintah dan hukum, keberhasilan dalam mengatasi krisis moral pada generasi muda akan sulit dicapai. Tanpa kiprah serta pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan dan penerapan kurikulum pendidikan yang baik. Peran pemerintah yang dimaksud yaitu senantiasa memperbaiki kurikulum pendidikan dan yang paling penting yaitu pemerataan pendidikan di seluruh negeri. Dari segi aspek hukum, pemerintah juga harus turun tangan dalam penegakan hukum, ibarat masalah, korupsi, suap, dan tindak kejahatan kriminal lainnya. Pemberian hukuman yang tegas dalam menangani setiap masalah tanpa memandang status jabatan harus dilakukan pemerintah. Hal tersebut tentu tidak mudah. Untuk itu perlu kesepakatan dan hukuman yang tegas dari pemerintah dalam menegakkan aturan di kalangan aparatur negara, contohnya mencabut status jabatan atau memberi hukuman berat. Hal ini penting sebagai imbas jera mengingat semakin banyak masalah kolusi dan nepotismik yang sanggup menjadi pola tidak baik bagi masyarakat dan ikut mempengaruhi moral generasi muda dalam memandang bangsanya. Dalam hal ini perlu kerjasama seluruh pihak, baik dari orang tua, pendidik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mau berkomitmen membudayakan moral berbangsa yang berlandaskan Pancasila sehingga tercipta keharmonisan hidup dan lingkungan yang religius sesuai dengan abjad bangsa. Demikian topik pembahasan kali ini, bagaimana caranya kita harus berusaha menanamkan moral kebaikan pada anak-anak kita agar menjadi anak yang patut kita banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.